Sekarang ini, budidaya mangga cokanan menjadi pilihan favorit petani dalam berkebun. Hal ini tidak terlepas dari perawatannya yang relatif mudah. Selain itu, mangga cokanan termasuk mangga yang paling mudah berbuah. Bayangkan, pada usia 1 tahun, mangga cokanan hasil okulasi sudah mulai belajar berbuah. Keunggulan lainnya, buah mangga cokanan ini sangat cocok dipudidayakan di dalam pot. Yang pertama, syarat tumbuh mangga cokanan. Mangga cokanan tumbuh optimal dengan ketinggian kurang dari 600 mdpl. Suhu 24-30 derajat celcius. Curah hujan sekitar 700-2000 mm per tahun. Bulan basah, yaitu 2-4 bulan. Dan bulan kering, 8-10 bulan. Tanah yang baik, yaitu tanah gembur, mengandung pasir dan lempung, serta banyak unsur hara. Dengan pH tanah, 5,5-8. Yang kedua, pemilihan bibit unggul. Pilih bibit yang memiliki kualitas unggul. Beli bibit dari penangkar, bibit terpercaya. Tinggi bibit 60-80 cm dan diameter 1-1,5 cm. Warna batang hijau tua kecoklatan, serta batang yang lurus. Warna daun hijau mengkilap. Bibit berumur 6 bulan lebih. Bebas hama dan penyakit. Yang ketiga, pengolahan lahan. Pengolahan tanah disarankan sebelum musim hujan. Jarak ideal 5 meter. Buat lubang tanah berdiameter 60 cm. Biarkan 1-2 minggu. Campur sisa galian dengan pupuk kandang 10 kg dan 100 gram pupuk NPK. Masukkan kembali tanah campuran ke lubang tanam. Diamkan 2-3 minggu sebelum penanaman. Yang keempat, tahap penanaman bibit. Disarankan penanaman bibit manggajok kanan pada awal musim penghujan. Namun, apabila irigasi baik, penanaman dapat dilakukan kapan saja. Lepas polybag bibit. Pastikan media tanam dan bibit masih menyatu saat polybag dibuka. Buat lubang tanam seukuran media tanam bibit pada lubang tanam sebelumnya yang sudah diisi campuran tanah dan pupuk. Lalu, masukkan bibit. Uruk dengan tanah. Lalu, siram agar tanah tetap lembab. Yang kelima, penyiraman. Awal penanaman, penyiraman dilakukan teratur setiap pagi dan sore. Tergantung kondisi cuaca. Volume air siraman tidak boleh sampai menggenang. Penyiraman dilakukan menggunakan gembor atau sprinkler agar merata. Yang keenam, penyiangan dan penggemburan. Penyiangan bisa dilakukan saat penggemburan dan pemupukan. Gulma dicabut dengan tangan atau cangkul. Penggemburan dilakukan pada tanah yang padat sekitar pangkal batang. Penggemburan tanah jangan terlalu dalam karena dapat merusak akar. Yang ketujuh, tahap pemupukan. Umur 3-4 bulan, pemupukan dengan pupuk urea 100-150 gram per pohon. Pupuk ditaburkan tipis, melingkar, ditajuk, dan ditimbun tanah. Kemudian, diairi. Umur 1 tahun, berikan pupuk kandang 15 kilogram per pohon. Pemupukan ini diberikan 6 bulan sekali pada awal dan akhir musim hujan. Cara pemupukan dengan membenamkan pupuk melingkari batang pohon dan tanah diaduk-aduk supaya tercampur rata. Menjelang berbunga, berikan pupuk NPK 100-200 gram per pohon. Yang kedelapan, tahap panen. Mangga dapat dipanen 70-80 hari setelah berbunga. Memanen mangga cokanan sebaiknya tidak sampai masak pohon. Yang penting, buah harus tua. Ada pun ciri-ciri mangga cokanan yang siap panen. Bentuk buah sudah padat berisi. Bila buah diketuk terdengar suara nyaring, warna kulit buah menjadi kuning, tekstur kulit halus, dan lapisan bedak semakin tebal. Itulah beberapa ulasan mengenai panduan mudah, budidaya mangga cokanan agar panen lebat khusus untuk pemula. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton!